Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oke, saya perkenalkan diri saya, nama saya adalah Gabriel Esinox, saya berdiri dari Komunitas Fakta Bahasa, mungkin sebagai teman-teman yang sudah mengenal komunitas ini Saya juga mahasiswa atas Komunitas University, dan sekarang sedang berada di pindah akhir Oke, jadi bahasan saya kali ini cukup simpel ya, mengenal bahasa Indonesia dan Indonesia Suatu hal yang simpel, tetapi kita ini cukup menengahkan Ya, dimulai dari benefit dan mempelajari bahasa asing Ya, pertama memberikan akses terhadap pengetahuan Ketika kita menguasai bahasa Indonesia, ibaratnya kita hanya memiliki satu gelas penuh Sedangkan ketika kita menguasai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa internasional lainnya Maka kita akan memiliki seluruh lautan, seperti itu Ya, jadi misal kita sebagai mahasiswa ya, kebanyakan mahasiswa kan di dunia Ya, kita ketika mencari textbook bahasa Indonesia, kuliah segala macam, kan kadang melalui sulit tangan ya Ya, nah, kebanyakan textbook kuliah, kita itu kebanyakan bahasa Inggris Jadi, suatu hal yang patut disayangkan kalau kita tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris Ya, kemudian adalah memberikan pemahaman terhadap bahasa sendiri Ini realita, saya belajar bahasa Belanda, jadi selama saya mempelajari bahasa Belanda Saya jadi tahu, oh ternyata kata bahasa Belanda ini diserap ke bahasa Indonesia Contohnya, mungkin teman-teman disini tahu, kalau kata bahasa Belanda Oplosin Oplosin, tahu oplosan? Ya, oplosan, nah itu diserap ke bahasa Indonesia, oplosin, dari bahasa Belanda Oplosin Oplosin itu maksudnya to solve, mencampurkan, menyelesaikan, gitu Jadi, oplosin maksudnya suatu hal yang dicampurkan sampai minyak, oplosan dicampurkan, gitu Falsukan seperti itu, dan situ asalnya Kemudian banyak kata salahkan Banda seperti Ong, Tante, Brul, Suster, bahkan Swempak Itu pun juga berasal dari bahasa Belanda, gitu, ya Poin ketiga, adalah menapis Ya, mengandang ke mana yang membuat sujuk penyimpulannya Selama saya mempelajari bahasa Rusia, bahasa Belanda, bahasa ekstra, ketergawalan saya semakin luas Tak hanya mengenal sosok orang Indonesia, tetapi juga mengenal orang dari luar Indonesia juga Saya mengenal orang Rusia, saya mengenal orang Belanda, saya mengenal orang Prancis, segala macem Dan itu tentu akan memudahkan kita berkomunikasi dengan mereka, pertukaran budaya, pertukaran komunikasi, segala macem Tentu ini suatu hal yang sangat bagus, ya Ya, kemudian nilai itu sebutuh akhir, kita dimaksa kelihatannya Usaha kita hanya mengandalkan bahasa Indonesia tanpa menguasai bahasa Inggris Itu akan sulit, kan, ya Karena kebanyakan perusahaan, mungkin nasional, terutama, mencerahkan kemampuan bahasa Inggris untuk kita Ya, terus menjaga kesehatan Ada riset dari Europe University di Tohoto Menyatakan bahwasannya mempelajari bahasa itu menjaga penyakit alzheimer Jadi penyakit alzheimer itu semacam penyakit penurutan kotak Jadi dimana kita semacam muncul, jadi fungsi kognitif kita akan menurun Kemudian lebih memahami ada perbedaan, seperti itu Misalnya kita belajar bahasa Belanda, kita akan tahu bagaimana cara orang Belanda berkema Bagaimana mereka bisa keluar dari krisis minyak, seperti itu Terus bagaimana kita belajar dari orang Jerman, bagaimana krisisina mereka Kita belajar bagaimana dari orang Jepang, bagaimana mereka punya rasa malu Terhadap kondisi sosial mereka, seperti itu Ya, kemudian ini pertanyaan simpulsi sebenarnya Ternyata kakulitas di guna hitam, maka di Bine ini ada banyak bahasa Ada yang tahu di sini mungkin Ya, jadi gini Di Bine ini ada banyak bahasa Pada awalnya bahasa itu satu Misalnya kalau di sini Kodiak al-Abrahamis di Islam Kodiak al-Abrahamis di Islam Bahasanya adalah Kau masih suara? Manusia pertama Oke Oke ya, manusia pertama dan Tentu satu bahasa Ya, ada yang tahu Dan situ manusia mulai mengembang, sejarah dunia dunia Dan satu bahasa itu Setiap bahasa yang berbeda yang sama itu Memiliki perkembangan yang berbeda Dari perkembangan yang berbeda itu Terus bulan itu sepuluh ibu-ibu sabun Sehingga bahasa itu berbeda Seperti sekarang ini Seperti itu Terus yang kedua adalah Apakah bahasa yang sulit dan kemudian di dunia Nanti seringnya Jadi sebenernya Kesulitan-kesulitan suatu bahasa itu Tergantung dari Jadi Misal contohnya Orang 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 Jadi dia orang Kulandia, seorang dokter mata, dan dia di sekeliling lingkungannya, dia merasa bahwasanya masyarakat istimanya itu gak atur. Ada satu itu, di Kulandia itu ada 4 suku bangsa, ada orang Rusia, ada orang Yahudi, ada orang Jerman, ada orang Kulandia, 4 suku bangsa ini. Nah Zamenhof merasa bahwasanya 4 suku bangsa itu gak pernah atur karena mereka gak saling memahami, karena mereka saling salah paham, akhirnya jadi konflik. Nah oleh sebab itu Zamenhof merasa bahwasanya dimunculkan suatu bahasa nomor satu, yang netral, tanpa milih bangsa manapun, dan di citaran adalah bahasa Esteranto. Ya segitu, sejarah singkannya. Jadi ini untuk bergera Esteranto, ya, dan ya ini saya jadi, ini Kongres Esteranto, dunia, yang ke 98-36. Jadi saya ada pengalaman cukup menggelipit terkait komunitas Esteranto ini. Jadi waktu itu Kongres Esteranto di Bogor, dan waktu itu saya sekampar dengan orang Jepang, ya. Mungkin ke orang Jepang mengurusapannya agak beda gitu, karena asiannya segala macam. Saya sekampar dengan orang Jepang, karena kebiasaan saya taruh peralatan mandi di kamar mandi, ya. Pada waktu itu pukul 9 malam, kamar Jepang itu yang mandi. Karena kebiasaan mereka orang-kamar itu mandi ke malam gitu ya gitu. Karena melihat ada kelala temani saya di dalam, akhirnya dia bilang ke saya, Cuk ekstas biaya cekko enggak danyo. Maksudnya, ini bilang kamu mandi. Tapi di telinga saya kedengarannya, Cuk ekstas biaya cekko enggak danyo. Itu sambung-sambung gimana mandi gitu. Akhirnya saya bilang iya gitu. Nah, akhirnya seorang Jepang ini nungguin saya gitu. Sehingga saya sendiri hantam baca buku gitu. Sehingga dia nungguin gitu. Saya mandi, saya segera mandi atau enggak gitu. Akhirnya terus begitu akhirnya dia jadi beda gitu. Nggak ada di tangan ini. Begitu saya terus di dalam, yes. Habis saya terus badan buku aja. Akhirnya, dia cukup beda karena orang Jepang kan kalau marah ya enggak. Benar-benar marah gitu. Dia begitu. Nyinggir, segala macam. Akhirnya jogetnya mandi. Terus akhirnya saya nyadari kok kayaknya ada yang aneh dari orang ini. Akhirnya saya nyadari kok. Jadi tadi bilang Sapo nanya. Sapo apa? Seko. Oh, Seko ya. Apalagi, abis itu saya minta maaf. Sapo kan gitu. Begitu. Oke. Jadi. Ini adalah bahasa PPD ya. Jadi selain bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Rusia, Spanyol, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. Ya, bahasa Inggris kita udah kenal. Udah sering kita kenal. Nah, bahasa Prancis. Bahasa Prancis ini adalah salah satu bahasa, satu bahasa dunia yang ditutupkan di lima rumah setelah bahasa Inggris. Ya, jadi ada 38 negara yang menggunakan bahasa Tancis itu. Ya. Jadi kalau kalau itu bahasa Tancisnya itu bangun dulu. Ya. Kemudian, bahasa Rusia. Bahasa Rusia ini ditutupkan oleh negara-negara pecanung Soviet. Bahasa Inggrisnya ditutupkan juga di Kazakhstan, di Uzbekistan, di Ukraina, di Moldavia, sebagainya. Jadi, bahasa Rusia nyawa itu PIK ya. Mungkin di sini, tulisannya agak ala ya. Tapi, badannya PRIVIET. Ini huruf. P-R-I-P-I-P. PIK. Kemudian, bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol itu salah satu bahasa dunia yang cukup mendunia, terutama di kawasan Amerika Latin. Jadi saat ini ada sekitar 500 juta orang untuk bahasa Spanyol, dan merupakan bahasa terbesar ketika dunia setelah bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin. Jadi, menghasilkan bahasa Spanyol juga cukup mendunia. Kemudian, bahasa Mandarin, ya. Karena sekarang ekonomis Tiongoka jadi naik, dan juga komunitas Tiongoka di mana-mana di Indonesia ada, di Afrika ada, di Amerika ada. Jadi, menghasilkan bahasa Mandarin itu cukup penting buat kita. Nah, ini halor dalam bahasa Mandarin itu Ni Hao. Ni Hao. Kemudian, bahasa Arab, ya. Yang kita tahu ya, kalau bahasa Arab itu sering di asosiasikan dengan Islam. Karena sebenarnya sih, gaji-gaji. Karena, budaya Arab itu tidak selalu berhubungan dengan Islam. Jadi, ada banyak sekali, budaya Arab. Ya, di asosiasikan dengan Islam. Ada Jason Ortebol, ada Yahudi. Bahkan, di asosiasikan dengan bahasa Arab sendiri, selain bahasa di asosiasikan dengan bahasa Arab. Jadi, kalau kita mau orang lain seosiasikan, mereka juga bisa bahasa Arab. Jadi, bahasa Arab sendiri ini, dia ditutupkan oleh setelah bahasa Arab. Terutama di kawasan Afrika Utara dan di bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke, ya. Bahasa itu, ilmu yang paling baik manusia. Dapat akhir, dan memenuhi permatian, terus berlomba. Ya, seperti bahasa Indonesia. Ada yang tahu gak sejarah awal bahasa Indonesia itu kayak gimana? Ya, mungkin pernah berpikirkan di kira-kira segitu. Tapi kita, ah udah, gak bisa dipikirin di kira-kira-kira. Tapi sebenarnya, bahasa Indonesia sendiri bisa dimulai sejarahnya pada zaman Sriwijaya. Abad ke-7, dan bukti pasal aslinya itu pasal aslinya itu pasal aslinya. Jadi, di temukan abad ke-7, dan habis itu masih ditulis dalam bahasa Arab. Jadi, beda dengan bahasa kita sekarang. Jadi, masih dipenuhi pasal aslinya, dipenuhi budaya Hindu dan Buddha. Terus, kemudian, sekitar 7 abad kemudian, setelah Islam mulai dendirikan ke seluruh Santara, Bahasa Mali itu juga berubah. Ya, jadi mulai ditulis dalam pasal Arab dan mulai menggunakan kata-kata serapan dari bahasa Arab. Kita mengangkat tahu aja, salju, hari-hari, semenin selasa, rapus, kemesa, itu semuanya dari serapan Arab. Ya, terus, terus, berubah bahasa Indonesia menjadi bahasa Mali. Bahasa Mali ini terus berubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Malaysia. Jadi, terpecah. Kalau misalnya kalian tahu, pas semua muda kan itu salah satunya ada. Tahun 1928 itu, seumpahnya bahasa Indonesia di mana ada tulisannya di situ. Nah, itu resminya bahasa Indonesia, seperti bahasa Indonesia itu seperti itu. Oke, ya. Nah, bahasa Indonesia di sini juga dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang lain gitu. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa terbuka. Jadi, dipengaruhi oleh bahasa Belanda, bahasa Tionghoa, bahasa Arab, bahasa Tertak, bahasa Inggris, bahasa Persia, bahasa Portugis. Kalau bahasa Belanda banyak dari bahasa Kata, ya. Buku, kantor, karjis, itu bahasa Belanda. Om, suster, tanke, banyak bahasa Belanda. Laku, gitu. Kemudian, bahasa Tionghoa, ini tidak terlalu banyak. Jadi, misalnya, di tata pisau, kemudian tahu, cukok, itu dari bahasa Tionghoa. Sebenarnya, bahasa Arab, banyak, ya. Di tata wajah, tata salju, kemudian daulat, colak, kampuran, segala mati, bagaimana. Ditulis adalah Islam. Nah, bahasa terkerta. Tentu yang masih ada sampai sekarang, Gita. 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 Selain kita dengaran, itu sebagai maulang. Tapi, khususnya ada, itu adalah bahasa Tertak. Itu artinya, lalu Gita. 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 Dan Melody. Kemudian, Puspa. Puspa itu punya bunga, tiga asal. Tertak. Bahasa Inggris, banyak, karena pertumbuhan teknologi informasi, segala macam. Bahasa Persia. Bahasa Persia, ada peluang. Seperti Puspa, Nakhoda, Bandar, itu ada bahasa Persia. Ya, rasa Portugis. Boneka, jendela, gereja, keju, itu jadi rasa Portugis. Dan segala macamnya. Ya. Nah, ini cuma buat kita-bentur kita ya. Untuk mengenal bahasa kita lagi dalam. Ada yang tau gak? Apa kan bedanya kandungan kita? Ya, ada yang bisa? Jelaskan, Gita. Ya, ya masih, Gita. Kami dan kita jadi apa? Ya tau. Oke, jadi gini. Kami itu adalah ketika kita gak mengikut sertakan orang lain. Jadi, yang kita ajak bicara itu gak disertakan. Kami. Tapi kalau kita itu untuk yang diajak bicara itu juga kita sertakan. Itu kita. Kemudian yang kedua. Di mana yang dipisah atau yang digabung? Dipisah yang benar. Tapi kebandingan dari kita kan menurutnya ya. Di mana yang dipisah. Nah, kemudian yang ketiga. Apakah bedanya memberi dan memberikan? Eyo. Ya. Jadi, memberi itu harus diikuti orangnya dan supaya tidak pikir ada. No. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih